Gitaris band Geisha, Robi Satria, kembali ditetapkan sebagai tersangka karena terlibat penyalahgunaan ganja. Robi ditangkap bersama asistennya Aji di Studio Musik di kawasan Pancoran, Jakarta Selatan, Sabtu 19 Maret 2022 malam. Kapolres Jakarta Selatan, Kombes Budi, dalam konferensi pers Senin 21 Maret 2022 mengatakan, Robi disangkakan pasal 114 ayat 1 Subsider 127 Undang-Undang 3 tahun 2009 tentang narkotika, dengan ancaman 4 tahun paling lama 12 tahun penjara. Polisi masih mendalami asal-muasal ganja yang didapatkan Robi. Proses yang kami lakukan terhadap saudara RS ini, kami kemudian melakukan pengembangan dan kemudian didapatkan juga barang bukti lain. Jadi apa yang dilakukan oleh RS ini adalah selama ini melakukan pemesanan narkotika melalui asistennya atas nama Aji tersebut. Dan ini sudah berlangsung beberapa kali dan kemudian dilakukan penangkapan. Yang sangka ini karena memang selama ini banyak beban dan pikiran, ya dia berusaha mengalihkan, tapi mengalihkan dengan cara yang salah. Ini dengan cara menggunakan narkotika. Kasus ini bukan pertama kali menjerat Robi. Tahun 2015, Robi juga pernah ditangkap karena kasus yang sama. Terima kasih telah menonton!